Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yuga Ova mewakili kandang kambing portable hari ini saya dan tim kandangers berada di Solo tempatnya di perbatasan antara kata surah dan sukarjo seperti itu dalam rangka pemasangan kandang bergabung sebanyak 14 ruang yang sebelumnya kami juga sudah memasang ini kandang domba garut sebanyak 14 ruang juga dan kandang kambing sebanyak lima unit ya kandang kambing koloni seperti itu tapi yang sekali kemarin kita berpemasangan itu berakhir di malam hari jadi kami belum sempat mereview dan Alhamdulillah karena klien repeat ya pesan dengan kepercayaan kepada kami pesan lagi seperti itu sehingga sekarang tim kandangers sedang berbogar untuk pasang kandang domba garut juga jadi kali ini saya akan mereview membahas 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 tuntas kandang domba garut dan kandang kambing koloni ya baiklah review pertama yaitu kandang domba garut sebanyak 14 ruang itu 7 ruang dideretkan dengan 7 ruang seperti itu tapi ini tidak berhadapan tapi saling membelakangi dan itu nanti akan saya jelaskan di belakang seperti itu secara keseluruhan ini adalah kandang domba garut eh dengan atap ya dengan atap jadi memang jarang sekali kandang kandang domba garut yang beserta atapnya seperti itu tapi karena permintaan klien sehingga kami berusaha untuk mewujudkan dan mendesain kandang domba garut dengan atap seperti itu jadi secara keseluruhan tampak tampak samping seperti ini ya di sebelah kiri itu tujuh ruang Pak di sebelah kanan juga tujuh ruang jadi seperti ini tampak tampak sampingnya nampak depannya itu eh bentuk dasarnya seperti itu terus ada ada ventilasi dan atap tumpang setelah pertama-tama saya akan mereview satu persatu di mulai dari tempat makan ya tempat makan kandang domba garut seperti khas biasanya bisa dibongkar jadi bisa untuk pintu keluar pintu keluar atau pintu masuk dari kambing tersebut domba tersebut ya jadi tentu saja ini bongkar patang kita akan mempraktekan mulai dari Jepang ini bisa dicapot seperti itu lantas batin bawahnya ini seperti itu untuk review tempat makan baiklah review kedua akan saya akan mereview pintu belakang baiklah review selanjutnya yaitu ventilasi atau angin-angin jadi untuk mengurangi kepengahapan dalam kandang dan eh panas atau kurangnya cahaya minim cahaya dalam kandang kita menerapkan strategi ventilasi seperti itu dan kalau dari depan akan terlihat seperti ini ya seperti itu ya seperti itu dari depan selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa kandang ini didesain yang paling membelakangi seperti itu jadi seperti kita ketahui bahwa domba garut adalah domba yang temperamental ya jadi dia suka sekali mengamuk suka sekali menyeruduk seperti itu dan ada tiga hal sebenarnya yang membuat sepejakan domba garut itu mengamuk pertama yaitu lapar kedua karena melihat ketapan jenis yang ketiga karena melihat pejakan lain seperti itu jadi itulah alasannya mengapa eh kandang ini dirangkai saling membelakangi jadi tidak saling berkat-katapan seperti itu kalau kandang biasa itu biasanya tempat pakannya kan disebelah sini dan disebelah sini norong jadi kalau kita memberi bakan itu tinggal tinggal kanan kiri kanan kiri seperti itu tapi kalau karena kita pasang ini saling membelakangi jadi ya konservasinya kalau kasih pakan harus puter seperti itu ya itu untuk review yang kenapa kok kandangnya dipasang saling membelakangi ya review terakhir dari saya untuk kandang domba garut ini ini semuanya penabden ya yang menjadi satu-satu satu kesatuan itu adalah sekat ini jadi disini dari sekat antar sekat itu juga penabden dengan baut seperti itu sampai ke ventilasi juga penabden ke kuda-kuda juga ada baut untuk yang bisa dilepas seperti itu jadi pada dasarnya ini knockdown yang kami paten hanya usuk jadi kalau seumpamanya eh kandang ini akan dipindah lokasi sangat mudah seperti itu jadi kita tinggal masang usuk eh membongkar usuknya terus semuanya bisa di kendorin bisa dibongkar kemudian dipasang lagi di tempat yang baru seperti itu baiklah sekian review saya hari ini ini untuk produk kami yaitu kandang domba garut 14 ruang yang terpasang di Solo Jawa Tengah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati